Intro Oke jadi hari ini kita udah sampe di studio 63 Nah kebetulan studio 63 ini yang punya temen gue si Dibin Nah kita hari ini mau ada bikin podcast di rumahnya dia Nah jadi sekalian nanti kita liat juga ya untuk studionya kayak apa sih Jadi studionya ini di rumah sebenernya cuman bener-bener bangunannya tuh bener-bener klasik banget Jadi kalo misalnya kalian kan kemarin banyak banget yang tanya ya Kayak misalnya bang studio foto bisa gak dan kayak gimana sih bentukannya Nah disini gue mau kasih liat di studio 63 ini ada tempat outdoornya, ada tempat indoornya Jadi kita liat semua nanti visual-visualnya akan seperti apa Terus tempatnya kayak gimana Nanti kita ketemu orangnya juga dan kita bakal tanya-tanya nih Untuk kesibukannya dia apa sih dan temen gue juga kebetulan fotografer Jadi dia fotografernya terpasang fotografer komersil Terus begitu dia juga punya studio Nah nanti kita liat bentuk bangunannya akan seperti apa Oke 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 balik lagi di channel gue di channel Tito APR Oke mungkin dari kalian kemarin banyak banget yang tanya Bang kira-kira kalo studio foto tuh akan bentuknya kayak gimana sih Nah kebetulan gue punya temen disini yang punya studio Studio 63 namanya di petukangan utara Itu kalo misalnya kalian lebih deket sih keluarnya exit tollnya dari Joglo Nah ini posisinya rumah tapi bentuknya kalian liat Kalo misalnya di video pertama kalo misalnya udah saya kasih liat Itu bentuknya banyak banget ya Klasik-klasik kayak gitu Banyak ornamennya Ada outdoornya ada indoornya kayak gitu-gitu Nah jadi kalo disini kalian untuk pake space-nya untuk outdoornya bisa Untuk indoornya bisa Untuk foto produk bisa, foto campaign bisa kayak gitu Jadi kalo misalnya kita liat nanti detailnya akan seperti apa Kita ketemu yuk sama yang punyanya Mas Bin namanya Oke Halo Mas Bin Halo Mas Tito Oke Mas Bin Sehat 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 Oke jadi Gini Mas Bin Jadi di channel gue tuh banyak yang nanya Bang kira-kira studio foto itu kira-kira bentukannya akan seperti apa sih Terus dapet apa namanya Property Terus abis itu dapet kelengkapannya Tulus-tulusnya tuh kira-kira ada apa aja sih Nah kayak gitu Bisa dijelasin gak di studio 63 itu Ada apa aja sih kira-kira Mas Bin Kalo di studio 63 itu Kita menyewakan outdoor area-nya Outdoor area-nya Terus sewa outdoor include langsung dapet indoor area Oh gitu Jadi bisa dapet dua-duanya gitu ya Bisa dapet dua-duanya Oke Dan for air info ini luas banget ya Ini kalo kalian tau berapa Mas Bin luas Wah gue kurang tau sih Itu ini jelas gede banget sih Kalo misalnya kalian liat di video awal itu Itu gede banget dari pintu masuk Sampai banyak banget spot foto yang bagus ya Mas Bin ya Disini gitu Jadi Mas Bin bisa jelasin gak ini konsep-konsepnya Kira-kira apa sih dari studio ini Ini konsepnya outdoor yang kayak Europe Europe ya sebenernya Europe banget ya gitu Abis itu ini arsiteknya bokap sendiri Oh arsiteknya bokap sendiri Kita gak pake sewa arsitek Ini bokap sendiri yang maunya kayak gini gitu Oke makanya ini keren banget sih Jadi disini juga ada swimming poolnya bisa dipake juga? Ada swimming pool bisa dipake Semuanya Pokoknya all outdoor area bisa dipake Oke Indoor mini studio-nya ada di atas Lumayan grid Nanti kita kesana Oke nanti kita cek semua ya Kita mau liat nih toolsnya apa aja yang disediain sama studio 63 Nah jangan lupa juga kalian nanti untuk subscribe channelnya Mas Bin Jadi ada di Mas Bin ya Jadi disitu juga akan banyak konten-kontennya dari podcast Dari dia pembuatan tutorial-tutorial fotografi juga banyak banget Jadi nanti akan dikulik semua di channelnya Mas Bin Oke Nah mungkin kita bisa pindah Nah kalau misalnya kita liat dulu Ini spot paling utama ya Ini spot yang paling banyak banget Peminatnya Mas Bin ya Yang spot paling utama Karena cahaya masuk dari situ Ada tiang Ada pohon-pohon Aksen-aksennya Jadi bagus kalau orang foto disini Oke Jadi ini spot paling utamanya Kayak gitu Nanti beberapa spot-spotnya juga udah saya buatin Apa namanya Cuplikan-cuplikannya videonya Kalian bisa liat Nanti kalau misalnya untuk yang mau tau rate-nya berapa Kira-kira Nanti kita tanya langsung Atau Saya taruh di kolom deskripsi Untuk kalau misalnya kalian mau tau harganya Dan Instagram-nya Mau tanya langsung Boleh banget gitu Oke Next kita ke tempat selanjutnya ya Mas Bin Sampai jumpa di video selanjutnya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita balik lagi ya Kalau tadi kita udah liat semua Bagian ruangan outdoor-nya Sekarang kita mau liat untuk Foto indoor-nya ya Mas Bin Nah jadi kalau misalnya Kalian untuk foto produk Yang bagi kalian yang punya online shop Atau enggak kalian punya Apa namanya Kebutuhan untuk foto produk lah Semua Untuk di Passion Atau enggak Banyak ya Sebenarnya semua produk bisa lah ya Nah jadi Kalian nih bisa liat Ini semua studionya Nanti dijelasin sama Mas Bin Spesifikasinya apa aja Yang kalian bisa dapet Dan kalian bisa terima Di sini Serta fasilitasnya apa aja sih Kira-kira Mas Bin gitu Oke jadi kalau di indoor-nya ini Kita ada 4 lampu flash Tuh 4 lampu flash 400 watt 400 watt 400 watt Habis itu kita juga ada steamer Kita juga ada hanger Ada background Background-nya ada 4 Kita kasih ada 4 Terus Kita kasih 2 asisten Oh ada 2 asisten 2 asisten Oke jadi mempermudah ya Mempermudah Sangat mempermudah Terus kita ada mirror Kaca Buat make up Sama buat yang Kalau model Kalau buat post-post Ada kacanya di sini Oke Terus kita juga ada speaker Ada kamar tanding Ada balkonnya Ada balkonnya gitu Nah Mau nanya nih Ini smoking room apa enggak sih Mas Bin Oh kalau smoking room studio Semua enggak ada smoking room Tapi balkon Balkon smoking room Oke jadi disediain fasilitas ya Gitu Jadi Biasanya kan butuh inspirasi Jadi kalau misalnya Untuk smoking areanya ada di luar Di dalam indoor Enggak bisa ngerokok semua ya Gitu Nah Terus abis itu Mas Bin Kira-kira Untuk kamera sendiri Biasanya udah disiapin Atau memang dia bawa sendiri sih Biasanya Oh kalau untuk kamera Mereka bawa sendiri Oh biasanya mereka bawa sendiri Jadi kalian yang untuk mau foto Berarti tinggal pakai tempatnya aja Nanti bisa langsung Eksekusi di sini ya Semua background-nya Dan lain-lain ya Termasuk konsisten ya Semua udah lengkap Semua kayak gitu Nah kalau misalnya kita lihat semua Di sini ini kan ruangannya besar banget ya Jadi kalau misalnya Biasanya sewanya itu Berapa jam sih Mas Bin? Kita ada namanya 3 sesi Oh 3 sesi Oke Itu ada 4 jam 8 jam sama 12 jam Oke Per 1 sesinya Per 4 jamnya itu 800 ribu 800 ribu Oke nah ini udah dikasih tau nih harganya Per berapa? Per 4 jam Per 4 jam tuh 800 ribu Terus? Terus Ya tinggal dikali 2 aja Kalau 8 jam Ya 1 juta 600 Oh oke Kalau 12 jam ini tinggal dikali aja Oke berarti Dari rate awalnya itu Mulainya itu dari 800 ribu Nah 800 ribu udah bisa pakai outdoornya belum Mas Bin? Udah Tuh Kalian udah bisa pakai semua Kalau menurut gue sih worth it banget sih Mas Bin Ini murah banget sih Kalau misalnya Lo pada yang lihat Tadi cuplikan-cuplikan video gue Atau enggak yang gue kasih lihat semua dari outdoor sampai indoornya ini Itu udah cukup banget untuk kebutuhan kalian untuk bisa Apa namanya Buat suatu konten Atau enggak Photo product Ada campaign Itu semua All about photoshoot lah Tuh Itu berguna banget sih Dan luas banget Dan gue pun Tadi udah jalan-jalan ke sini aja Sampai capek sih ya Oh nanti gue liatin Ada baru spot Secret garden ya Nah ini baru dikasih lihat ya Jadi ini sebelumnya belum pernah dipakai Belum ada yang foto disini Nah di channel gue berarti Ini baru pertama kali ya Mas Bin? Ini dikasih lihat loh gitu Jadi untuk kalian Yang mau buru-buru booking Langsung bisa ya Daerah ke Apa namanya Studio 63 Itu huruf semua Studio 63 itu huruf semua Oke Jadi at studio 63 Nanti saya lampirin di bawah video ini ya Jadi kalau misalnya kalian mau tanya langsung Untuk sewanya dan ketersediaannya Karena padat banget loh Serius Kalau misalnya kalian lihat Beberapa brand-brand besar Tuh banyak banget yang foto disini Ya enggak bisa disebutin lah Satu-satunya Karena banyak banget Jadi worth it banget Dengan harga yang segitu Gitu ya Jadi kalau misalnya Apa namanya Kalian udah Cukup puas nih Ngeliat untuk indoornya Kita lanjut lagi Kayak yang tadi Mas Bin mau kasih lihat Ke saya Secret gardennya ada dimana Gitu Untuk satu lagi spot Tuh Ada tambahan spot berarti ya Mas Bin ya Oke Jadi Nambah lagi Udah 800 ribu Dikasih tambahan lagi sama Mas Bin Oke Ya Stay tuned Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ini kita ke spot ketiga Spot yang baru nih Dari Studio 63 Dan tadi Mau dibocorin sama Mas Bin Untuk Ngasih lihat perdana Di channel gue Nah oke Jadi Mas Bin gimana Tolong jelasin dong Ini spot yang ketiga itu Baru dibuka apa ya Baru Baru dibikin sebenernya Nah baru dibikin Baru dibikin Jadi Bokak suka banget sama Raneman Abis itu Dia beli foto Abis itu mau buat Buat foto bagus nih Dibikin kayak gini Sengaja 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 emang dibikin Buat foto Oh gitu Berarti bener-bener Nanti lebih ke apa Nanti konsep fotonya Biasanya Lebih ke garden Oh lebih ke garden Gitu ya Kalau misalnya Kalau buat baju-baju yang Banyak printnya ya Print-printnya Apa namanya Kayak floral Jadi itu bisa banget ya Untuk foto disini Oke Jadi Kalau misalnya kita lihat Tadi kan dari depan Saya kasih lihat jalannya ya Nah bener-bener Jalannya tuh Kayak misalnya Kayak secret gitu ya Jadi kayak gak tau Gue pikir tuh Kayak cuma di depan doang Udah outdoornya Jadi itu aja udah luas banget Ditambah ini Gitu Jadi Menurut gue Apa lo gak Kemurahan gak sih Mas Bin Ngasih 800 ribu Udah sampe-sampe segini Yang bilang gitu sih Gitu ya Tapi Balik lagi Gue Ngasih harga kayak gitu ya Bukan sekadar Ya Orang ya bisa nikmatin Di 800 ribu Puas lah Gitu lah Gue susah untuk ngomong ya guys Oke oke Jadi Kalau misalnya gue tangkep disini Kalian tuh Buat ngambil Ambience disini tuh Udah bener-bener satu Udah homie banget Terus udah gitu Adem tempatnya Fasilitasnya lengkap Gitu kan Jadi Menurut gue sih Gak ada yang Kurangnya sih Menurut gue Kalau misalnya kalian sewa Udah kayak Bisa melengkapi Kebutuhan kalian lah Gitu Jadi Kalau misalnya Gue Disini bisa kasih Rekomen Ini gue rekomen banget sih Mas Bin Untuk Studio 63 Gitu ya Jadi Buat kalian yang bener-bener penasaran Boleh Kalau survei dulu Boleh gak sih Jadi gini Kalau misalnya kalian Masih kurang ya Dari video yang tadi Udah gue kasih semua Terus yang udah dijelasin Mas Bin semua Boleh survei itu katanya Boleh survei dulu Lihat lokasi Cek dulu Cukup apa enggak Kebutuhan kalian Sesuai apa enggak Konsepnya Baru gas ya Mas Bin Pokoknya kita buat Yang foto Senyaman mungkin Oke Nah untuk paymentnya Sekarang mas Bin Kira-kira Melayani apa sih Mas Bin Paymentnya Untuk foto Video Terus Misalnya contoh Sewanya doang Pembayarannya kira-kira Cash only Atau Bisa ditempo nih Kita apanya tahu Bisa di kredit Atau enggak Oh Gak bisa kalau kredit Jadi Pembayarannya Bisa cash Bisa transfer Tapi kalau lo mau book Lo harus dpi dulu 200 ribu Untuk kita bisa note Tanggal and jamnya Oke Ya jadi clear ya Jadi kalau misalnya Kalian mau sewa disini Bener-bener harus cash ya Jadi Beberapa korporat kan Kadang-kadang Bisa ditempo Oh itu bisa Kalau korporat Berarti kan udah kerjasama ya Mas Bin Berarti beda lagi Mungkin kalau misalnya Untuk Apa namanya Kebutuhannya Diluar dari korporat Mungkin harus Pembayarannya cash Jadi Udah lengkap semua ya Dari cara bayarnya Gimana tempatnya Udah apa aja Tadi udah dijelasin Semua sama Mas Bin Udah dikasih lihat Semua Sampai kita udah dikasih Lihat tempat barunya Semoga kalian bisa Langsung pakai disini Ya mungkin Itu aja Mas Bin Thank you banget Udah kasih tau 763 ini kayak gimana Karena Kebetulan Tadi kita juga ada Collapse video Nanti gue juga akan share juga Collapse video gue Sama Mas Bin Itu seperti apa Jadi tetap Tonton terus di channel gue Di channel Tito APR Channel lo apa Mas Bin? Mas Bin Oke Channelnya Mas Bin Jadi jangan lupa ya Subscribe juga Nanti di channelnya Mas Bin Oke Thank you Sampai jumpa di video